Pemirsa guna mempertahankan status tipe D peratama pada Rumah Sakit Kauera, berbagai upaya terus dilakukan pimpiran Rumah Sakit. Anton Rehnyaan, Direktur Rumah Sakit Kauera, mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan akreditasi pada Rumah Sakit Kauera. Usai acara penandatangan fakta integritas dan komitmen bersama, Anton memastikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan akreditasi bersama dengan lembaga KARS untuk meningkatkan mutu dan pelayanan rumah sakit terhadap pasien serta meningkatkan kualitas SDM Rumah Sakit. Negara-negara agreditasi Rumah Sakit ini untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terhadap pasien, masyarakat, yang kedua itu saya menjaga supaya jangan sampai kita punya rumah sakit ini turun kelas dari D peratama ke klinik, minimal kita bisa pertahankan atau kita naikkan dari D peratama ke TPD. Dengan adanya terakreditasi ini berarti kita akan diakui oleh pemerintah bahwa kita punya rumah sakit. Guna mendukung upaya pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit Kauera, PLT Kepala Dinas Kesehatan Memerah Moraya, Erni Purba mengatakan, dirinya akan terus melakukan komunikasi dan kerjasama bersama dengan Direktur Rumah Sakit dan juga pemerintah untuk memenai kekurangan yang ada di rumah sakit, sehingga target dari pelayanan berbasis kasih dapat tercapai. Pada dasarnya kami Dinas Kesehatan sangat mendukung untuk proses akreditasi Rumah Sakit Kauera, di mana Rumah Sakit Kauera adalah bagian dari UPDD dari Dinas Kesehatan. Untuk mendukung akreditasi maupun pelayanan yang ada di rumah sakit ini, Dinas Kesehatan akan terus menjalin kerjasama atau menjalin komunikasi bersama dengan Direktur Rumah Sakit hal-hal apa saja yang perlu dimenahi.